Halo teman film pecinta India lawan Dimanapun kalian berada selamat datang kembali di channel ini ya Channelnya orang yang suka film India lawan dan mau bernostalgia boleh gabung disini tempatnya Film lawan berikutnya yang akan mimin bahas yaitu film yang berjudul Amanat Film yang diriris pada tahun 1994 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawan diantaranya Film ini menceritakan tentang keadaan sebuah desa terpencil yang dilanda ke keringan Sehingga penduduk disana tak memiliki cukup air untuk bertahan hidup Seorang pemuda lalu berusaha mendapatkan bak penampungan air dan mencarinya ke kota Setelah dia berhasil kembali ke desa, seorang penjahat mencoba menyerangnya dan ingin menguasai desa mereka Bagaimanakah kisah selengkapnya? Ya gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini Oke guys kita langsung saja ke alur ceritanya Di awal film kita diperlihatkan oleh suasana di sebuah desa Disana ada seorang pemuda yang bernama Vijay Vijay merupakan orang yang sangat diandalkan di desanya Karena Vijay lah yang sanggup mulak-balik ke kota untuk membeli kebutuhan warganya Vijay merupakan yatim piatu dan hanya tinggal bersama adiknya yang bernama Rada Vijay selalu rajin menabung dengan tujuan jika uang itu akan dipakai untuk pernikahan Rada Kelak Kesokan harinya warga desa berkumpul Mereka mengeluhkan jika sumber air satu-satunya disana telah kering Mereka pun membahas lahan milik seorang pria bernama Lankes yang mempunyai sumber air yang melimpah Kebetulan saudara Lankes yang bernama Rajes tinggal di desa itu dan sangat dekat dengan warga Kepala desa yang bernama Mohan meminta Rajes untuk berbicara kepada Lankes Agar Lankes bisa berbagi sedikit air kepada warganya Namun Rajes berkata jika dia tak mau berhubungan dengan saudaranya lagi karena kini saudaranya telah menjadi orang kaya yang sombong Rajes menambahkan jika saudaranya itu tak akan pernah memberikan setetes air kepada mereka jika tak percaya kerutlah celiaing kata si Rajes Namun anak buah Lankes menghadang mereka dan berkata jika orang miskin dilarang menginjak kaki disana Pijai pun kesal apalagi saat melihat mereka menghambur-hamburkan air hanya untuk memandikan munding Karena kesal Pijai pun lalu menghajar anak buah Lankes Tak lama kemudian Lankes datang Pijai menghampiri Lankes dan berkata jika dia membutuhkan sedikit air agar warganya tidak kehausan Rajes pun ikut membujuk saudaranya itu agar mau berbagi dengan warga Dan ternyata Lankes mengizinkan semua warga untuk mengambil air di sumurnya Karena senang warga pun menuju sumur Namun tiba-tiba Lankes melepaskan tembakan Lankes berkata jika dia akan memberikan air dan itu tidak gratis Lankes menjelaskan jika setiap 100 ml air yang diambil maka harus dibayar dengan 1 hektare tanah Hal itu membuat Pijai kesal dan menantang Lankes untuk mengambil air disana Tiba-tiba sesepuh desa datang Dia menjadi murka dan mengutuk Lankes jika dia akan mendapatkan karmanya Namun Lankes tak peduli dan akan berusaha untuk dapat menguasai seluruh tanah di desa itu Setelah itu Pijai, Rajes, dan Mohan berdiskusi dan mencari cara lain untuk menyelamatkan desa mereka Pijai pun memiliki ide dan mendatangi seorang pejabat tanah Di sana Pijai mengajukan permohonan agar pemerintah mau membuatkan sumur bor untuk desanya Namun pejabat tanah itu berkata jika pemerintah kekurangan dana karena biaya sumur bor harganya lumayan mahal Pijai pun kembali berfikir dan mencari jalan keluarnya Kesokan harinya Lankes bertemu dengan seorang anak miliarder bernama Niranjan Ternyata sebelumnya Lankes sudah menawarkan tanah di desa itu dan akan dijual kepada Niranjan Lankes lalu meminta waktu untuk mendapatkan surat tanah milik warga Lankes mengutus anak buahnya untuk memotong kerbau miliknya Lalu kerbau itu dibuang ke dalam sumur milik warga Tujuannya agar warga tak memiliki sumber air lagi Dan berharap setelah itu warga mau menukarkan tanah mereka dengan air miliknya Kesokan harinya semua warga berkumpul di depan sumur Mereka menyalahkan Pijai karena telah menantang Lankes sehingga Lankes meneror semua warga Setelah itu Pijai mendatangi kediaman Lankes Di sana Pijai berkata jika dia akan menjual tanah miliknya dengan syarat Jika warga desa harus mendapatkan air selama satu bulan Dan Lankes pun menyetujuinya Ternyata Rajas ada di rumah Lankes Dan faktanya jika selama ini mereka tidak berseteru Rajas sengaja tinggal di desa untuk menjadi mata-mata dan membantu Lankes melancarkan aksinya Sin pun berpindah Terlihat Pijai membongkar calengannya yang diperuntukkan untuk pernikahan adiknya Tetapi menurutnya warga lebih membutuhkan uang itu Dia pun mengumpulkan warga Pijai berkata jika dia akan pergi ke kota untuk mengatur air agar warga desa mendapatkan pasokan air Pijai berjanji jika dia akan segera pulang dan mensejahterakan semua warga di desanya Pijai pun berpamitan dan menitipkan rada kepada Mohan Rajas selalu mendatangi Lankes dan mengadukan jika Pijai menjadi seorang pahlawan Dan akan pergi ke kota untuk mengatur air dari pemerintah Lankes pun berkata jika Pijai tak akan sampai ke kota Karena dia akan menyuruh anak buahnya untuk menghadang Pijai Singkat cerita Pijai menaiki sebuah bus Karena kehausan Pijai pun membeli secangkir teh Namun ternyata penjual teh itu adalah anak buah Lankes dan langsung menyerang Pijai Namun Pijai dengan mudahnya menghajar mereka semua Sehingga Pijai bisa meneruskan perjalanannya Setelah sampai di terminal Seorang penjual pisang meminta bantuan kepada Pijai Namun saat itu koper berisi uang Pijai dicuri Dan Pijai kehilangan semuanya Pijai pun pasrah dan tak tahu harus berbuat apa Tiba-tiba Pijai melihat seseorang sedang dihajar oleh sekelompok orang Pijai pun menolong orang itu Dia bernama Amar Amar berkata jika kehidupan di kota sangatlah keras Amar lalu bertanya asal usul Pijai Pijai pun menjelaskan jika dia baru saja datang dari desa Namun uang dan kopernya hilang dicuri orang Amar pun terkejut dan ternyata Amarlah pelaku yang sudah mencuri koper Pijai Namun Amar tak mau berkata jujur jika dirinya adalah seorang pencuri Karena merasa bersalah Amar pun menawarkan Pijai untuk ikut bersamanya dan menginap di rumahnya Setelah itu mereka tiba di sebuah perkampungan Dan warga di sekitar rumah Amar menyambut mereka Amar mengenalkan Pijai kepada seluruh warga Lalu menceritakan kebaikan Pijai yang telah menyelamatkan nyawanya Di sana ada ketua RW yang bernama Samsu Samsu berkata jika Amar dikenal sebagai pria yang sangat diandalkan di sana Dia selalu membantu warganya yang membutuhkan Sehingga Amar menjadi pemuda yang disayangi oleh warga Malam harinya semua warga berkumpul dan mendengarkan kemalangan yang dialami oleh Pijai Beberapa warga kesal dan mereka mengutarakan Jika bertemu pencuri itu mereka akan memberikan pelajaran kepada orang yang telah mencuri koper milik Pijai Hal itu membuat Amar panik dan semakin tak mau berkata jujur Kesokan harinya Pijai melihat Pak Gendut yang sedang mandi Namun bapak-bapak itu membiarkan keran airnya menyala dan asik ngegibah dengan warga lain Hal itu membuat Pijai kesal lalu menghampirinya Pijai mencoba memperingatkan orang itu agar tidak menghambur-hamburkan air Namun orang itu berkata jika air di sana melimpah bahkan sumur mereka tak akan dilanda kekeringan Pijai pun kesal dan memarahi pria itu lalu memaksanya untuk memanfaatkan air yang mengalir Tak lama kemudian Amar datang dan melerai mereka Pijai berkata jika di desanya setitis air akan sangat berharga Pijai pun menjelaskan tujuannya datang ke kota hanya untuk mengatur air agar desanya bisa mendapatkan pasokan air Amar pun semakin tak enak dan berkata jika andai saja dia tidak miskin maka dia akan membantu Pijai Pijai pun menjelaskan jika Amar sudah banyak membantu Pijai dengan mengizinkan dia tinggal bersamanya Pijai menambahkan jika dia akan mencari pekerjaan demi mendapatkan uang dan mengumpulkannya untuk menyewa alat bor air Pijai pun berusaha mencari pekerjaan namun tak semudah yang dibayangkan Beberapa tetangga Amar menghampiri Pijai dan menyemangatinya Bahkan mereka memperhatikan perut kosong Pijai yang membuat Pijai teringat kepada adiknya yaitu Radha Cerita pun berpindah kepada Radha yang sedang berbersih Rajas datang dan menanyakan kabar Pijai kepada Radha Namun Radha berkata jika Pijai belum memberikan kabar kepadanya Rajas sedikit menggoda Radha dan berpura-pura mengkhawatirkan Pijai Untungnya Mohan datang dan berkata jika Pijai akan baik-baik saja Setelah itu Rajas pun pergi Sementara itu Lankes menghubungi Niranjan dan berkata jika dia akan segera mendapatkan hak tanah di desa Dan meminta Niranjan untuk menyiapkan uangnya Niranjan berkata jika dia adalah anak dari seorang miliarder dan akan dengan mudah mendapatkan uang untuk Lankes Setelah itu Niranjan mendatangi ayahnya dan meminta sejumlah uang Dikatahui ayah Niranjan bernama Agarwal yang dikenal sebagai orang kaya namun mempunyai sikap yang dermawan Agarwal berkata jika Niranjan harus berhemat dan dia tak mau jika Niranjan selalu menghambur-hamburkan uang Niranjan menjelaskan jika dia membutuhkan uang itu untuk berbisnis Namun Agarwal tak mau memberikan uang kepada Niranjan berharap sang anak bisa mengerti Setelah itu Agarwal kedatangan asistennya dan memberikan sekopar uang untuk menggaji karyawan Agarwal pun bergegas pergi namun hal itu malah dimanfaatkan Niranjan untuk merampok ayahnya sendiri Niranjan menyuruh anak buahnya menghadang mobil Agarwal dan mengambil koper itu Namun tiba-tiba Vijay datang dan menghajar mereka Lalu mengembalikan koper milik Agarwal Agarwal berkata jika di dalam koper itu berisi uang Vijay menjelaskan apapun isinya jika itu bukan haknya dia harus mengembalikannya Agarwal pun merasa bangga dan menawarkan pekerjaan kepada Vijay lalu meninggalkan kartu namanya Sementara itu anak buah Niranjan mengadu jika mereka gagal merampok Agarwal Niranjan pun mencacimaki anak buahnya namun ketahuan oleh Agarwal Ayahnya tak menyangka jika Niranjan bisa berbuat kriminal kepadanya Niranjan berkata jika dia merasa kesal karena ayahnya tak memberikannya uang Niranjan berteriak dan berkata jika dirinya bukanlah anak kecil lagi dan dia ingin kebebasan Agarwal pun kesal lalu mengusir Niranjan dari rumahnya Sin pun berpindah Vijay merasa bahagia karena mendapat tawaran pekerjaan Vijay lalu mendatangi Samsu dan memberitahu jika dia bisa mengumpulkan uang dengan pekerjaan barunya Tiba-tiba Vijay melihat seorang gadis yang berniat mengakhiri hidupnya Gadis itu melompat dari atas bangunan dan Vijay menolongnya Wanita itu bernama Gita Vijay menasehati Gita dan memperingatkannya agar tak berbuat konyol Gita berkata jika hidupnya sudah berakhir Gita lalu menceritakan kisahnya Malam itu Gita baru saja tiba di Mumbai Dia menemui Niranjan dan berkata jika Gita mendapatkan wasiat dari orang tuanya dan harus menikah dengan Niranjan Karena sejak kecil orang tua mereka telah menjodohkannya Namun saat itu Niranjan tak mau menerima Gita dan menghina Gita seperti orang kampung Niranjan pun mengusir Gita dari rumahnya secara kasar Hal itulah yang membuat Gita sakit hati Padahal orang tua mereka menginginkan perjodohan Gita dan Niranjan Vijay menasehati Gita dan berkata jika Gita harus membalas perlakuan Niranjan kepadanya Vijay dan Amar beserta warga lainnya membuat strategi untuk melawan Niranjan Mereka berencana untuk menjadikan Gita wanita cantik dan kaya Agar Niranjan kapengpeongan oleh Gita Keesokan harinya mereka memulai aksinya Gita berpura-pura dijamret oleh Vijay Niranjan yang kebetulan ada di sana menghentikan Vijay Lalu menghajarnya dan mengembalikan tas melik Gita Di sana Niranjan merasa tertarik kepada Gita Dia sama sekali tak mengenali Gita karena penampilan Gita yang berubah Gita mengenalkan dirinya sebagai Megna dan memperlihatkan jika dirinya orang yang sangat penting dan kaya raya Niranjan berkata jika dia ingin makan malam romantis bersamanya Namun Aju dan Gita berkata jika jadwalnya sudah padat dan tak ada waktu luang Gita lalu berkata jika hari minggu dia bisa meluangkan waktu untuk Niranjan Dan Niranjan pun menyetujuinya Setelah itu Gita pergi dan disupiri oleh Amar Sesampainya di rumah mereka kembali berdiskusi mengenai langkah selanjutnya untuk menjebak Niranjan Hari pun berlalu dan Gita mendatangi rumah Niranjan untuk makan malam romantis Niranjan pun menyambut Gita dengan gembira dan terus menggoda Gita Niranjan lalu mengajak Gita masuk ke kamar Namun Aju dan Gita datang dan berkata jika Gita mempunyai janji dengan Ratu Inggris Kemudian Gita pun pergi Keesokan harinya Pijai berkata kalau Gita sudah cukup untuk membalaskan dendamnya Namun Amar berkata jika saat ini Gita baik-baik saja dan Gita bebas melakukan apapun Pijai menjelaskan jika dia khawatir kalau Gita akan dijahati oleh Niranjan Hal itu membuat Amar mengerti dan menggoda Pijai lalu berkata jika Pijai telah menyukai Gita Pagi harinya Gita kembali menemui Niranjan dan berkata jika dia ingin menikah dengan Niranjan Niranjan pun kegirangan dan ingin buru-buru ke kuil untuk melangsungkan pernikahan Tapi Gita berkata jika orang tuanya menginginkan Niranjan untuk datang ke rumahnya Gita pun memberikan alamat rumahnya Singkat cerita Niranjan datang dan merasa heran mengapa alamat itu merupakan sebuah pemukiman kumu Tak lama kemudian Gita muncul dan menunjukkan wujud aslinya Gita lalu mengingatkan kembali saat Niranjan menolak dan mendorongnya dengan kasar Gita pun mengumpulkan warga dan menyuruh warga mengeroyok Niranjan Keesokan harinya Amar menemui Pijai dan menanyakan perasaan Pijai kepada Gita Pijai menegaskan jika dia tak menyukai Gita Amar pun meminta izin untuk mendekati Gita dan Pijai pun mendukung Amar meskipun terlihat sedikit kecewa Pijai lalu membuntuti Amar yang menemui Gita di kamarnya Pijai yang kepo lalu mengintip dari pintu Pijai melihat di balik tirai jika Gita dan Amar sedang bermesraan Hal itu membuat Pijai cemburu lalu mengerbek mereka Amar, Mak Waktu pun berlalu dan cerita kembali kepada Radha Di sana semua warga berkumpul dan mengintimidasi Radha Warga menyalahkan Radha dan menagih janji Pijai Diketahui jika Pijai sudah pergi terlalu lama dan langkes sudah menghentikan saluran air ke desa mereka Radha pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis Kesokan harinya Radha diantar oleh Mohan pergi ke kota untuk mencari Pijai Namun di terminal Radha diculik oleh berandalan dan Mohan dihajar Untungnya di sana ada Amar yang sedang mencari mangsa Amar pun melihat kejadian itu lalu menolong Radha Radha pun terlihat ketakutan dan Mohan berterima kasih kepada Amar Setelah itu Amar pulang ke rumahnya dan melihat Pijai sedang merenung sambil menuliskan surat Pijai berkata jika dia sangat merindukan adiknya Amar pun menunjukkan sesuatu kepada Pijai Dan ternyata Radha beserta Mohan dibawa ke tempatnya untuk bertemu Pijai Mohan menceritakan kejadian yang mereka alami Hingga mereka ditolong oleh Amar Dia pun menjelaskan tujuan mereka datang ke kota ini Sehingga Amar tahu jika mereka adalah keluarga Pijai Pijai pun merasa bahagia dan sangat berterima kasih kepada Amar Mohan lalu berkata kepada Pijai Jika warga desa kembali kekurangan air Dan sangat menanti kedatangan Pijai Namun Pijai menjelaskan jika uangnya telah dicuri Dan dia tak bisa menepati janjinya kepada warga desa Amar pun semakin dihantui rasa bersalah Karena telah mencuri hak orang yang tidak berdosa Malam harinya Amar menerobos ke sebuah rumah dan membobol berangkas Ternyata rumah itu milik Agarwal dan Amar ketahuan lalu ditahan di rumah itu Keesokan harinya Pijai mendatangi rumah Agarwal dan meminta agar Amar dibebaskan Namun Agarwal tak mau karena Amar adalah seorang perampok Pijai lalu menjelaskan jika Amar berbuat seperti itu mungkin karena merasa kasihan kepadanya Pijai lalu menjelaskan mengenai warga desanya yang sangat membutuhkan air Maka dari itu dia datang ke kota ini tak lain untuk menyewa mesin bor Tapi uang yang dia bawa dari desa raib di gondol maling Pijai menambahkan jika mungkin Amar melakukan perbuatan yang salah namun tujuannya baik Pijai pun kembali memohon kepada Agarwal untuk melepaskan Amar Tiba-tiba Agarwal melihat ke arah kalung yang dipakai Pijai Agarwal merasa dia mengenal kalung itu Agarwal bertanya mengenai orang tua Pijai Dan Pijai menjawab jika dia adalah anak dari seseorang yang bernama Sankar Narayan Agarwal pun terkejut dan ternyata dia mengenali ayah Pijai Setelah itu Agarwal berkata jika dia akan melepaskan Amar demi Pijai Amar pun pulang dan disambut oleh Pijai dan warga lainnya Amar berkata jika dia sangat malu kepada Pijai Amar lalu membongkar rahasianya dan mengatakan yang sejujurnya Jika dialah orang yang telah mencuri koper milik Pijai Amar pun berkata jika selama ini pekerjaannya adalah sebagai pencuri Hal itu membuat Pijai marah dan menghajar Amar habis-habisan Pijai berkata jika dia tak mau tinggal disana lagi dan memutuskan untuk pergi Namun Amar menghentikannya dan memohon agar Pijai tidak pergi dari sana Warga pun membujuk Pijai dan berkata agar Pijai harus legowo untuk memaafkan Amar Amar menambahkan jika dia akan berbuat apa saja demi menebus kesalahannya Dan akhirnya Pijai mau memaafkan Amar Setelah itu Amar membongkar rahasianya yang belum dikatakan Jika saat ini Amar telah berpacaran dengan Radha Sin pun berpindah Sebuah mobil dan beberapa truk datang Ternyata itu adalah Agarwal Setelah mendengar cerita dari Pijai Agarwal merasa iba dan berniat menyumbangkan alat sumur bor untuk dibawa ke desanya Namun Pijai menolak sumbangan itu dan dia merasa tak mau membebani orang lain Dan ingin mengembalikannya dengan sejumlah uang Agarwal pun memberi keringanan jika Pijai boleh membayarnya kapan saja dan seikhlasnya Amar berkata jika dia pun akan membantu Pijai untuk membayar semuanya kepada Agarwal Setelah itu Agarwal pulang ke rumahnya Dan melihat Niranjan sedang tumpang kaki Agarwal lalu menegur Niranjan karena kelakuannya yang tidak sopan Niranjan berkata jika dia sangat kecewa kepada ayahnya Terlebih karena ayahnya menghambur-hamburkan uang Demi membantu sebuah desa dan membelikan alat sumur bor untuk mereka Niranjan lalu meminta ayahnya untuk menarik kembali alat bor itu Agarwal tak mengerti apa yang dimaksud oleh Niranjan Niranjan pun menjelaskan jika dia sedang berbisnis dan mengincar tanah di desa itu untuk diinvestasikan Namun sekarang ayahnya malah mengatur air untuk desa itu Padahal dia sudah susah payah mempersulit mereka untuk mendapatkan air Agar para warga di sana mau menyerahkan tanah milik mereka Agar ditukar dengan air yang ada di lahan rekannya Tiba-tiba Lankes muncul dan mendukung perkataan Niranjan Agarwal merasa terkejut dan dia sangat mengenal Lankes Agarwal lalu memperingatkan Niranjan dan menyuruhnya untuk meninggalkan kesepakatan bisnis bersama Lankes Lankes lalu mengancam Agarwal dan mengawurkan beberapa lembar foto Dalam foto itu terlihat jika Agarwal telah membunuh Sankar Narayan yang telah lain ayahnya Fijai Lankes berkata jika dia akan menunjukkan foto itu kepada polisi jika Agarwal tak menarik kembali alat sumurbor itu Di sisi lain Fijai membawa alat sumurbor itu ke desa Warga desa menjambut kedatangan Fijai dan memujinya karena sudah menepati janjinya Fijai pun membawa Amar dan Gita ke desanya Fijai mengenalkan mereka dan berkata jika dia akan menikahi Gita Namun salah satu gadis desa yang bernama Bijeli terlihat kecewa Diketahui jika Bijeli selama ini sangat menyukai Fijai Namun Bijeli harus merelakan Fijai berbahagia dengan wanita pilihannya Singkat cerita air pun ngagolontor dan warga desa bersuara kegirangan Tiba-tiba serangan terjadi yang membeludukan beberapa bangunan di desa Ternyata itu adalah Lankes dan anak buahnya Dan di sana Rajes menunjukkan sifat aslinya Lalu mengancam semua warga agar tak melawan Anak buah Lankes menyerang warga dan Lankes menghajar Fijai Amar mencoba menolong Fijai Namun dia malah menjadi sasaran anak buah Lankes Fijai pun tak bisa melawan dan hanya pasrah dihajar sampai babak belur Lankes selalu menceritakan kematian yang dialami oleh Ayah Fijai Saat itu Ayah Fijai mendapatkan lotre dengan jumlah fantastis Ayahnya mendatangi Agarwal dan menunjukkan bukti transferannya Namun saat itu Lankes membunuh Ayah Fijai Dan mengambil bukti transferan itu Lalu menjebak Agarwal Rajes memotret mereka seolah-olah Agarwal yang telah membunuh Ayah Fijai Fijai terlihat berapi-api Namun tak bisa berbuat apa-apa Setelah itu Lankes menyuruh anak buahnya untuk membuang Fijai ke dalam jurang Lankes selalu menyandra Amar, Gita, Rada, dan Bijli Lankes mengancam penduduk desa untuk meninggalkan desa mereka dalam waktu 24 jam saja Warga pun tak punya pilihan lain dan berkemas untuk meninggalkan desa mereka Di sana Rajes bertugas mengurus surat tanah warga Dan memastikan semua warga pergi dari desa Namun tiba-tiba sebuah bus datang Ternyata itu Pijai Rajes pun terkejut dan terlihat ketakutan Pijai lalu menghajar Rajes habis-habisan Rajes meminta ampun kepada Pijai Dan berkata jika Amar, Gita, Rada, dan Bijli dibawa oleh Lankes ke sebuah pabrik gula Pijai berkata jika dia tak akan membunuh Rajes dan menyerahkan nyawa Rajes kepada masyarakat desa Rajes pun diamuk masa dan Pijai bergegas menyusul Amar dan adiknya Singkat cerita, Pijai pun tiba di pabrik gula Pijai melihat Amar sedang dihajar oleh anak buah Lankes Pijai pun menghajar mereka dan menyelamatkan Amar Setelah itu, Pijai dan Amar mencari keberadaan para wanita Mereka pun diserang oleh antek-antek Lankes Amar melawani ranjan dan babuk-babukan pun terjadi Sementara itu, Pijai melawan Lankes Lankes mencoba menembak Pijai Namun Bijli menghadangnya Sehingga tembakan itu mengenai Bijli Lankes pun kabur dan dikejar oleh Pijai Sementara itu, Amar masih terus menghajar Niranjan Sampai akhirnya, Niranjan tewas ditembak oleh ayahnya sendiri Cerita kembali kepada Pijai Amarahnya memuncak dan teringat kematian yang dialami oleh ayahnya Pijai lalu menghajar Lankes Dan menggantung tubuhnya di sebuah pengait besi Hingga akhirnya Lankes modiar dengan tenang Setelah kejadian itu, Pijai mendekat di penjara Dan singkat cerita, hukumannya telah selesai Pijai pun kembali kepada keluarganya Amar berkata, jika warga desa sudah mempersiapkan acara pernikahan Pijai dan Gita Agarwal pun datang dan menyerahkan kekayaan Lankes Yang dibeli dari uang yang pernah dirampas dari ayahnya Agarwal berkata, jika uang dan properti itu adalah sepenuhnya milik Pijai Setelah itu, Amar menanyakan bagaimana nasib cintanya Pijai berkata, jika pernikahan Amar dengan Radha Akan digelar bersama pernikahannya Dan film pun berakhir Oke teman film, itulah kisah dari film Amanat Like jika suka ya, bye bye